Pemirsa insiden pelemparan telur busuk dan kaos kaki busuk ke kantor DPW Nasdem Aceh mengundang reaksi petinggi partai politik besutan ketua umum Surya Paloh. Namun insiden tersebut ditanggapi santai, seperti disampaikan wakil ketua umum partai Nasdem Ahmad Ali. Ikuti legendnews.com, Ali pun tak mau berpikir bahwa pelemparan telur busuk ada hubungannya dengan pencabutan izin Taman Ratu, Safia Tudir, yang akan dipakai menjadi tempat kegiatan safari Anis. Menurutnya Nasdem tak mau berasumsi negatif pada pihak tertentu. Terakhir, Ali meminta semua pihak untuk menjaga keamanan jelang tahun politik. Ia tak menampik atmosfer politik bakal meningkat dan mesti kesadaran semua pihak untuk menjaganya agar tak terjadi perpecahan di masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan perbuatan oknum tak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan. Herzaki menegaskan perbedaan pandangan dan pilihan harusnya dibalas dengan adu argumen.